sejak awal waktu isyak sampai sahur bahkan sampai subuh masjid-masjid di kota Tarim makmur dengan ibadah dengan tadarus Al-Quran bismillahirrahmanirrahim nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tathakur wa tathkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah ahlan bikum di balik podcast seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim dan kali ini kita masih bersama Al-Ustaz Mamun sehat setad puasa lancar Alhamdulillah semoga diterima ngomong-ngomong puasa kali ini yang keberapa sehat di Tarim Alhamdulillah tahun ini tahun ketujuh di kota Tarim puasa yang ketujuh juga kalah dong Bang Taib lebih dari Bang Taib Bang Taib tiga kali Ramadhan tiga kali puasa tiga kali lebaran tujuh kali tujuh tahun itu gak pulang Alhamdulillah pernah pulang sekali pernah pulang sekali tahun tersebelum tahun ini sebelum Ramadan kemarin Alhamdulillah pulang Masya Allah berarti pernah Ramadan tujuh kali ditarim Masya Allah Masya Allah yang kita jalan di dalam bulan Ramadan itu apa sih saat Fadillah di bulan suci ini bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung yang Allah khususkan untuk umat ini sehingga di bulan Ramadan tersebut terdapat kandungan makna daripada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah diriwayatkan bahawa umat umat terdahulu Allah memberikan mereka umur yang panjang sehingga dengan umur yang panjang mereka dapat memperbanyak amal dengan kadar umur mereka berhubung umat Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala pertama dengan Nabinya adalah paling agungnya Nabi dan paling utamanya Nabi dan pemimpin para Nabi dan para utusan bahkan maka dari itu diutusnya Rasulullah adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini diantara bentuk kasih sayang tersebut nampak terdapat yang terdapat di bulan Ramadan sehingga tergandung di dalam Ramadan kistimewaan-kistimewaan yang tidak didapati oleh umat-umat sebelumnya diantaranya adalah dilipat gandakannya amal sehingga meskipun umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek akan tetapi dengan amal yang sedikit juga Allah bekali di dalamnya adalah lipat ganda pahala amal yang mereka kerjakan sehingga dapat menyusul daripada umur panjang yang diberikan kepada umat-umat terdahulu dan juga diantaranya bentuk lipat ganda tersebut ibadah di bulan Ramadan yang sunnah Allah berikan pahala ibadah farduh oh gitu dan yang farduh Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat dan sampai lipat ganda yang tidak mengetahui kecidupan Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah bentuk dan keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan dan paling agung lagi yang terdapat di bulan Ramadan adalah satu malam yang mana satu malam tersebut sebanding dengan seribu bulan atau kalau kita hitung dengan tahun mungkin sekitar 80 tahunan atau 83 tahun sehingga dengan satu amal atau dengan amal di satu malam tersebut umat ini seakan-akan beramal dengan amal 80 tahun atau 1000 bulan yang adalah kalau seorang tersebut Allah berikan taufik untuk beramal di malam ini yang mana boleh ini sebagaimana kesepakatan ulama hanya terdapat pada bulan Ramadan maka kalau diberi umur seorang tersebut beramal untuk di bulan di malam Laylatul Qadar ini yang satu malam yang istimewa ini kalaulah kita hitung mungkin 10 tahun dia beramal di satu malam di malam Laylatul Qadar ini tinggal kita hitung yang mana di antara umat terdahulu di antaranya umat Nabi Nuh umur mereka sampai 1000 tahun mungkin dengan amal ini kalau kita hitung mungkin 10 tahun atau 20 tahun dapat menyusul umur-umur mereka dengan hanya hitungan malam saja malam saja inilah keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan bulan Ramadan mengandung keistimewaan yang tidak ada di bulan lainnya seperti apa itu yaitu dianjurkannya kita untuk memperbanyak sodokoh juga untuk memperbanyak daripada membantu sesama dengan peduli sama-sama dan juga kita dianjurkan di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran yang adalah keistimewaan di bulan Ramadan karena kenapa di bulan Ramadan Allah pilih bulan ini sebagai momen untuk menurunkan firmannya kepada Rasulullah SAW sehingga dari sini dari sisi lain kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah istimewa di sisi Allah juga istimewa untuk umat ini kita kan mumpung lagi ini mumpung lagi masih awal-awal Ramadan niat-niat apa yang membunyai fadilah besar untuk menyambut atau di awal-awal bulan Ramadan apa yang kita niatkan setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaannya dan keistimewaan yang terdapat di dalamnya maka maka layaklah bagi seorang mu'min yang mendapatkan keistimewaan ini untuk mempersiapkan diri sebelum masuk kepada bulan Ramadan dengan mempersiapkan zahir dan batinnya zahirnya dari menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari segi batin secara umum yaitu membersihkan batinnya dan berniat dan memperbanyak niat sebelum masuk bulan Ramadan kenapa diriwayatkan bahwa amal bulan Ramadan ini barang siapa yang berniat amal soleh di bulan Ramadan ditulis pahalanya sebelum masuk bulan Ramadan maka pantaslah bagi seorang mu'min dan mu'minat untuk memperhatikan apa saja yang dipersiapkan untuk masuk bulan Ramadan yaitu dengan memperbanyak niat-niat untuk memperbanyak ibadah untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan sebagaimana diriwayatkan barang siapa yang membuka untuk dirinya satu pintu daripada niat kebaikan maka Allah akan bukakan untuknya 70 pintu taufik untuk mengamalkan niat yang diatat tersebut satu kebaikan satu kebaikan saja kalau sekarang lebih banyak niat lagi dan juga sebagaimana diajarkan oleh para guru-guru kita sebelum masuk bulan Ramadan diantaranya niat tersebut adalah untuk kita menghadang daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana diriwayatkan bahwa bulan Ramadan ini awal hu rahmah permulaan 10 pertama adalah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan yang separuh kedua atau 10 kedua adalah ampunan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka maka dengan ini kita sebelum masuk bulan Ramadan kita niat untuk menghadang pemberian tersebut yang Allah khususkan hanya saja di bulan Ramadan dan juga yang tak kalah agunya kita meniatkan untuk menghadang dan mendapatkan bagian daripada pandangan Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan bahwasannya Allah memandang di awal malam daripada bulan Ramadan dan barang siapa yang dapat pandangan Allah di malam tersebut maka tidak akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah diantara yang perlu kita persiapkan sebelum masuk kepada bulan Ramadan ini secara batin dan mungkin tidak seperti orang yang sejaman sekarang mereka sebelum masuk bulan Ramadan malah sibuk untuk mempersiapkan yang buat buka yang buat sahur dan yang hal-hal yang bahir bahkan lebaran pun sejak awal Ramadan mereka sudah persiapkan tidak memperhatikan batinnya sedangkan adalah yang inti daripada ibadah bulan Ramadan dan ibadah-ibadah ini adalah bagaimana batin kita bagaimana pembersihan batin kita kenapa tugas daripada ibadah untuk membersihkan batin kita sehingga layak untuk mendapatkan perhatian dan pandangan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya sesungguhnya Allah tidak memandang kepada amal kalian kepada zuhir kalian akan tetapi memandang batin hati dan amal-amal yang diperbuat oleh muslim dan muslimat ini termasuk niat yang perlu diperhatikan sebelum masuk bulan Ramadan dan juga untuk kita memperbaiki sebelum masuk bulan Ramadan memperbaiki hubungan kita dengan kerabat silaturrahmi dengan tetangga dan berdamai dengan orang-orang yang kita pernah berselisih sebelum Ramadan kenapa berselisih memutus silaturrahmi adalah termasuk perkara dan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan fadilah dan pahala yang terdapat di bulan Ramadan 7 tahun Ramadan ditarim pasti kan punya kesan punya cerita yang unik mungkin salah satunya kangen nama Ramadan di Indonesia kangen nama Tajilan di Indonesia mungkin bisa diceritakan dalam 7 tahun di Ramadan ini cerita menarik antum apa diantaranya adalah bagaimana mereka menyembut bulan Ramadan tersebut dengan penuh kebahagiaan dengan penuh kewibawaan juga ya kewibawa dengan sangat menghormati bulan Ramadan bahkan itu terjadi sejak bulan Rajab sejak bulan Rajab para ulama maka disini di kota Tarim diantaranya adalah diadakan mulid seakan-akan di bulan Rajab tersebut Rabiul Awal kenapa didapati di bulan Rajab mulid-mulid di masjid hampir setiap malam ada mulid di kota Tarim di bulan Rajab ini yang diantaranya adalah ini dijadikan momen oleh para ulama para da'i untuk mengingatkan para muslimin dan para muslimat untuk mempersiapkan diri sebelum masuk kepada bulan Ramadan dengan tausia-tausia yang mereka sampaikan hampir setiap malam mereka mendengarkan maka tidak aneh kalau mereka seketika masuk bulan Ramadan sangat mengagungkan bulan Ramadan dan sangat wibawa dalam pandangan mereka bulan Ramadan kenapa sudah diisi sebelum masuk Ramadan mereka telah batinya terisi dengan keutamaan-keutamaannya ini berdasarkan daripada hadis Nabi sebagaimana diluatkan bahwa Nabi sejak ketika masuk bulan Rajab Nabi berdoa Allahumma berilna fi rajabah wa sya'banah berlina Ramadan Nabi minta untuk disampaikan bulan Ramadan sejak bulan Rajab dan ini adalah amal orang-orang di kota Tarim jadi bagaimana perhatian mereka dan bagaimana pengikutan mereka terhadap Rasulullah sehingga mereka menyembut bulan Ramadan ini sejak bulan Rajab maka tidak asing kalau mereka di bulan Ramadan sangat antusias sekali untuk memakmurkan dan meramaikan dan untuk memenuhi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah maka sering kita kita dapati di bulan Ramadan masjid-masjid semuanya makmur sejak awal waktu masuk waktu isyak sampai sahur Masya Allah bahkan sampai subuh masjid-masjid di kota Tarim makmur dengan ibadah dengan tadarus Al-Quran dan orang-orang itikaf tidak kosan di kota Tarim dan itu tampak sejak awal-awal di bulan Ramadan mereka memperhatikan sudah membersihkan masjid sebelum masuk bulan Ramadan ini bentuk perhatian mereka penggambuan mereka terhadap bulan Ramadan ini adalah kesan yang sangat saya terkesan dengan hal-hal yang tersebut keadaan-keadaan di kota Tarim untuk perbedaan antara Ramadan di Indonesia sendiri dengan Ramadan di Tarim yang memang antum merasakan pas bulan Ramadan itu gimana kalau di Indonesia secara umum muslimin-muslimah secara umum di bulan Ramadan mereka lebih banyak membuang waktunya secara percuma dengan berkumpul dengan jalan-jalan atau istilahnya yang mungkin secara dahir bahkan batin pun mungkin tidak ada faedahnya atau mungkin ada faedah tapi tidak semestinya mereka buang waktunya hanya untuk hal-hal tersebut mungkin sekali dua kali mungkin seminggu sekali keluar tapi kalau setiap hari sampai buang-buang waktu hanya untuk jalan-jalan hanya untuk cari makan ini tidak semestinya untuk di bulan Ramadan sebagaimana kita tahu penuh dengan pahala yang dilipatgandakan maka semestinya lebih diperbanyak daripada amal-amal solehnya supaya menjadi bekal kita untuk nanti kita setelah berpindah daripada alam ini dan itu yang dari Indonesia dan di kota Tarim Masya Allah di bulan Ramadan berbanding terbalik orang yang pertama kali datang ke kota Tarim ke kota Tarim dan bertepatan di bulan Ramadan misalkan di kota Tarim malam menjadi siang siang menjadi malam jadi di waktu malam sejak awal maghrib dan sampai subuh Masya Allah bahkan pasar-pasar pun tidak dibuka kecuali di waktu malam itu pasarnya ada pun masjidnya Subhanallah kalau kita jalan-jalan di dekat pasar Tarim kan biasanya kalau kita terawih pindah-pindah ke masjid itu Subhanallah kayaknya siang anak-anak kecil pada di jalanan semuanya habis dari pindah masjid ke masjid ke masjid semuanya Subhanallah semuanya waktunya mereka digunakan untuk ibadah dan untuk hal-hal yang berfaedah terima kasih terima kasih atas maklumat-maklumat yang telah antum sampaikan di podcast kita untuk malam hari ini insyaallah kita akan ketemu di halaga-halaga berikutnya dengan pembahasan yang insyaallah lebih manfaat Subhanallahumma wabihamdika isyadu Allah ilaha ilaha anta astagfirullah terima kasih